Surat emang juara ya Jadi bentuknya aja udah nampak keliatan Ini daging banget Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Luar biasa Senyata itu guys Terus disini kayak banyak sengkelnya juga ya Wan ya Hmm Aduh Aduh enak pisan Ya Allah Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kompak ya Biasanya lamun Nontek oleh jenggudak Biasanya terang kompak Tapi barusan kompak Oke Saya Yuri Bareto Dan saya Ridwantres Nanugraha Kali ini kita berada di Kecamatan Rajapola Betul By the way kita di Rajapola mau ngapain nih? Kita mau nyobain Baso Japri Yang sangat fenomenal yang Sekarang nomor satu di Tasikmalaya Oh iya nomor satu bila netizen Dan juga banyak banget ya bang Nah kebetulan Katanya kemarin ada dapet kabar Dari Baso Japri itu Ada Baso varian barua Oh iya iya Kalau saya udah tau Sudah tau Sudah tau Sudah belum ya? Belum Ya udah langsung aja deh ya Ini di Baso mana nih? Baso Japri Darah Japola Ini patokannya Patokannya itu? Pusat itu yuk Tuh Pusat promosi pemasaran Kerajinan Betul Terminara Japola Di sebelah sini jalannya Iya Langsung aja Tapi buat temen-temen yang baru menemukan kami di channel youtube ini Kami mohon dukungannya untuk subscribe dulu channel ini Supaya semakin berkembang dengan pesat Dan juga Bagikan juga ya Tekan like, komen, dan subscribe Serta bagikan ke temen-temen kamu Akhirnya akan juga lo nge-lihatin gasinya Udah Yuk jauh ído juga Terima kasih Oke, disini tuh pesannya disini tuh Pesannya tuh disini Pesen Enggak, disini peras manan ya Peras manan, ambil dulu bakinya Dan juga ambil Nah, disini tuh ada mie Bisa pilih yamin manis ataupun yamin asin Dan juga ada bihun ya, teh Saya pengen yamin asin Yamin manis, yamin manis Hidem, yamin manisnya 2 Silahkan Oke Nah, ini untuk yamin Jadi kalo di tasik itu Kita, budayanya itu Makan mie nya di yamin Pisah, jadinya basonya itu dipisah Kuahnya dipisah Dan cuma di tasik loh Yang di kota-kota lain gak pada tau Tuh disini juga varian basonya tuh banyak banget Udah tercantum juga harganya Masing-masing ada nih Tinggal pilih aja Sesuai dengan selera, sesuai dengan budget juga ya Tuh ada yang paling gede nih Harganya 50 ribu baso jumbo Mungkin bisa ditonton di video sebelumnya Di channel saya Dan ini dia baso yang baru Dan saya belum nyobain tapi dia udah nyobain Jadi bedanya Bedanya nih kalo kalian lihat Ini kan basa urat biasa ya Terlihat di tepi ini Nah ini ada urat Jabri Lihat nih Jadi uratnya itu bener-bener Semakin menantang Oke, langsungan Saya pengen buah Buah Kayak lagu Yang itu dong satu yang uratinnya Tuh Tinggalin guys Ngambilnya Saya dua juga ya Nambah Ini keju Karena kejunya itu melted banget Nah disini juga ada Topping-topping Ini ada neka gorengan Gorengan dari pangsit Pangsitnya ada beberapa macam nih Wan Ada yang isi apa, isi apa, isi apa Ini kalo saya pribadi ya Kali suka ini nih Itu keju ya Ini isi keju Ini enak banget asli Kejunya itu gak bikin enak Kalo saya pengennya ini Sukanya ada Apa ini Kikil Terus ada Babat Sama Daging Cincang Nah kalo disini ada jus Jusnya ada beberapa macam Kita lihat Strawberry, Melon, Jambu, Buah Naga, Jeruk, Sama Es Jeruk Kelapa Saya pengen Ini strawberry deh Kalo tipsnya Ini kan agak Ini kan Jadi harusnya nasa-nasa jadi Atau strawberry Kalo ada jeruk Sebagai penetralisir juga Wah ini sih spesial banget Wan Betul, betul, betul Tuh liat Ini Baso urat Jabrik 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 ya Jadi uratnya bener-bener Jabrik ya Jabrik itu Kalau bahasa Indonesia Gondrong Gondrong Jadi Saking Keluar-luarnya gitu Ini saus bawang Sama saus Biasa Warnanya beda ya Tuh Kasih kecap Tuh Langsung dikasih sambal Sambal Sambalnya harus dikocok-kocok gini dulu Biar semuanya Biar semuanya Campur Nah Supaya numangpet ya Oh Oke langsung kita coba ya Tapi Stop Apa? Stop Jangan dulu coba Saya mau ngasih celas buat dia Celas siapa? Kamu kan udah-udah Udah tau banget kan Baso Jabrik Oh iya dong Udah tau banget kan Iya dong Otomatis Automatically Harus sudah bisa membedakan Baso urat Bener Urat bener Urat yang biasa yang ada Dengan urat yang Ini spesial Caranya gimana? Caranya Saya akan bikin kamu tantangannya Blind Tantangannya Blind test Oke Saya sudah menyiapkan Ini mangkok Ya Ya Jadi kamu nanti Matanya harus nutup Merem Gak usah pakai penutup Langsung aja mbak kamu Jadi nanti Aku potongin Basonya aku potongin Ya Terus Disicipin ke kamu Ini baso urat biasa Apa baso urat Jabri Atau bahkan mungkin Baso yang lain Oke Gampang Siap? Kayaknya saya mau ambil satu lagi deh ya Baso Aceh Boleh Jadi Tuan saya merem Bentar Benar Benar Entar Benar Benar � satu ini ada tiga jenis baso ya jadi dikasih nomor berarti ya nomor satu dua tiga jadi nanti saya tebak iya pokoknya nanti saya ambil nomor satu nomor satu nomor dua gitu kan terus nomor tiga nanti kamu harus tebak ini baso apa oke nah ini guys ya ada satu dua tiga ini ya oke kita coba dulu yang ini ya oke siap oke jangan dulu jawab ya silahkan cerna dulu rasakan bayangkan imajinasikan jangan jauh tertidur udah udah siap oke siap sekarang ada perbedaan gak oke sudah bisa mendebak i think oke sabar saya lagi potongin dulu itu ini mangapnya harus agak lebar ya soalnya baso-nya agak lebar ya coba lebar Gimana? Udah? Udah bisa dibuka mata ya Jangan ngurang Jambri yang mana? Nomor 2 Nomor 2? Betul nggak? Betul nggak? Wih! Betul nggak? Kau bisa tau Padahal kan kamu belum pernah karena ini bukan silungan Belum pernah Soalnya dari secara rasa juga udah beda tekstur ya Kalo urat jabrik itu lebih tekstur uratnya itu lebih nyata Kayak potomannya itu lebih kasar gitu Lebih nampak gitu ya Lebih nampak Betul-betul banget ya Oke kali ini bener-bener dirobatkan sebagai tetap as-sotosigma ya Yaudah kita nikmatin aja sekarang gilihat Urat emang juara ya Jadi bentuknya aja udah nampak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim 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 Enak banget ya? Luar biasa Saya udah jadi udah ke 3 kali ya Tapi nggak pernah bosen Kayaknya ini Uratnya то Dika cagan gitungnya bukan di giling ya Kalau yucin yang kasar Senyata itu guys Terus disini kayak banyak sengkelnya juga ya Wan ya Itu sengkel kan ya yang putih-putihnya itu kayak Sengkel Aduh Padahal ya dulu Sekarang tuh kalau ngebaso di baso japri Favoritnya itu memang baso uratnya Ya Itu kan udah paling Ngenah-ngenah Tadi baso japri atau baso urat Tapi ternyata sekarang ada baso Kayaknya Ini bakal baso japri bakal mengalahkan Rekor dirinya sendiri Betul nggak Karena mengeluarkan varian baru Dan pasti ini paling laku sih Kalau menurut saya ini bakalan Paling laku Suara pisat atau Karena uratnya nyata Tidak 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 Kalau dulu kan Sama nyatur satu porsi gitu Kalau ini di porsi-porsi kecil Ini bagian jando ya Ini Jandol nih Cukup banget Cukup banget Cukup pisan Kumpuk Nggak alat Nggak bau Enak Aduh Enak pisan Ya Allah Gusti Apalagi disini tadi saya tambahin juga Ada ini opsional ya Ada acar Saya tengah menambahin Saus sama Sambal juga Saya akan penggila pedas ya Jadi satu lagi kudu lada gitu Jadi lebih berwarna ya Sudah gini Hmm Melting banget ya Daging ayam cincang Ini daging ayam-ayamnya bukan ayam aling, lebih gurih, seksurnya, tidak terlalu mumpuk, tapi manikah pengennya. Kejunya, tiba-tiba keju yang tidak pedih enak. Oke guys, kita sudah selesai makan semua dan seperti biasa, mari kita budayakan untuk tumbuk di tengah. Gimana Wan pengalaman makan di Baslo Jafri Raja Polah ini? Udah sering di Jafri, kan gak pernah kebosankan, pokoknya udah ada dagingnya, cincangnya, uratnya, meh pokoknya. Nah, kalau buat saya ya ini memang Baslo yang sangat favorit karena dari variannya aja ini udah ada banyak, jadi bisa disesuaikan dengan selera kita. Terus di sini juga Baslo Jafri itu udah punya 9 cabang untuk sekarang pada saat video ini dibuat. Serius? Sumpah loh, dimana aja dong? Ada yang di Karawak itu di Kuningan. Ada yang di Kuningan, ada. Terus ada yang di Garut, satu juga. Terus kalau yang untuk dikasih udah tujuh nih. Oh, kasih tujuh. Dari Ciawi ada. Terus ada Raja Polah, Indi Diang, Jalan Yudhan Negara, Munsil. Terus ada juga yang di Kawalu, dan ada juga yang di Singaparta. Oh, udah hatan banget ya kamu ya? Tuh, gak entusnya ya sama gede. Tapi memang layak sih ya kalau istilahnya dijadikan sebagai Baslo Renafasik malanya. Yes, yes, yes. Ini sangat benuk. Dan Baslo-Baslo Jafri ini, dagingnya tuh memang kuat banget. Jadi gak banyak tepung. Jadi memang sangat nikmat untuk dinikmat. Oke, mungkin segitu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, yudibaretto underscore. Dan Instagram saya, rd underscore tersenal underscore nunggata. Serta TikTok saya, yudibaretto. Dan tiktok saya, rdwan underscore jadi main. Sampai jumpa di video berikutnya.